Kembali lagi bersama kami di Berita TV Mukmirsa, Muhammadiyah dan Lajismu Jawa Tengah berkolaborasi dengan Asosiasi Aren Nusantara menyerahkan hibah 2.000 pohon aren untuk konservasi lahan kritis di Kabupaten Wonosobo. Seremoni penanaman dilakukan pimpinan cabang Muhammadiyah Kaliwiro dan gelar tablik akbar Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Tafsir. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Tafsir melakukan penanaman secara simbolis pohon aren program konservasi lahan kritis untuk wilayah Kecamatan Kaliwiro dan Wadah Selintang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Penanaman 2.000 pohon aren secara simbolis dilakukan oleh Ketua PWM Jawa Tengah, Ketua PDM Wonosobo, Camat Kaliwiro, Lajismu Jawa Tengah, dan Asosiasi Aren Nusantara. Wakil Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kaliwiro, Zudi Setiawan mengatakan penanaman 2.000 aren ini merupakan dukungan hibah dari Asosiasi Aren Nusantara atas kepedulian terhadap lahan kritis di daerah Kaliwiro dan Wadah Selintang. Kita juga melakukan satu kegiatan yang menjadi program dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah yaitu KT Anisasi atau Pembuatan Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah. Dan Alhamdulillah untuk Jawa Tengah Kaliwiro hari ini kita tembus di angka 500 Pembuatan KT Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah untuk support pada siang hari ini dan juga dilakukan cek kesehatan gratis yang didukung oleh PKU Muhammadiyah Wonosobo. Rencana ke depan apa lagi Pak? Rencana ke depan yang akan kita lakukan yang sesuai dengan program dari BCM yang pertama adalah peningkatan lanjutan dari Baitul Arkom ini naik kepada Baitul Arkom Madia sampai kemudian Baitul Arkom Paripurna. Yang kedua adalah menyambung terus apa yang dilakukan kerjasama dengan pihak Universitas Muhammadiyah Kurokerto yang tadi juga disampaikan oleh Bapak Taksir nanti akan merambah kepada Pembuatan Klinik Pratama yang seluruhnya atas kerjasama BCM Muhammadiyah Kaliwiro dan Universitas Muhammadiyah Kurokerto. Daerah Pegunungan Kaliwiro sangat rawan longsor terutama jika terjadi hujan ras akan memicu terjadinya banjir maupun tanah longsor. Sedangkan saat kemarau tiba wilayah ini dilanda kekeringan. Untuk itu, PCM Kaliwiro melakukan upaya penyelamatan menggandeng kepada Asosiasi Aren Nusantara dan Lajismu Jawa Tengah. Ketua PWM Jawa Tengah Taksir dalam tablik akhbarnya menyampaikan apresiasi pada Asosiasi Aren Nusantara yang telah melakukan penelitian dan uji coba pengembangan aren dan saat ini digunakan untuk usaha konservasi lahan kritis. Upaya ini adalah sodakoh alam dengan menanam 2.000 pohon aren yang sangat banyak manfaatnya bagi masyarakat. Kita jangan abekan alam, karena alam juga bagian dari ketergantungan kita. Setelah kita tergantung pada Allah, yang kedua kita tergantung pada alam. Kita jangan abekan harmoni alam. Hari ini, PCM Kaliwiro kerjasama Lajismu dan komunitas aren melakukan penanaman kembali koron aren yang dulu mungkin sini adalah tempat tumbuhnya aren. Tapi seiring penembangan untuk diambil apa, itu kan ada gelang, yang diambil sagunya, kemudian lupa menanam. Padahal filosofinya kan mestinya tebang satu, tanam satu. Tapi kita tebang habis tanpa nanam, itulah terjadi disharmoni. Maka kemarau mudah kering, musim hujan mudah banjir dan longsor. Itu adalah bagian dari disharmoni. Itulah maka pada hari ini, terima kasih selamat pada jajaran PCM Kaliwiro, PDM Monosobo, dan komunitas aren, Jepala Lajismu yang ingin membangun kembali. Maka tadi saya sebut ini arena pertobatan kita. Sebagaimana pesan Nabi Muhammad SAW jaga hijau bumi, maka itulah perlunya jaga harmoni alam dengan melakukan penghijauan dan konservasi lahan agar nuansanya menjadi hijau. Selain tablik akbar dan penanaman pohon aren, kegiatan pendukungnya adalah bakti sosial, kemeriksaan kesehatan gratis dari rumah sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo, penampilan amal usaha Muhammadiyah dari berbagai sekolah, paduan suara Hizbul Waton, tampak suci, dan tarik reasi. PCM Kaliwiro juga melakukan registrasi bagi 500 warga Muhammadiyah untuk mendapatkan nomor baku Muhammadiyah dan langsung mendapatkan kartu tanda anggota Muhammadiyah. UDHP memberitakan dari Wonosobo, Jawa Tengah. Sekeri ke familia seks sellacan kerempuan yang terbaru,